Pemirsa setelah diselidiki, akhirnya Polres Karawang berhasil mengamankan 14 anggota LSM sebagai pelaku perusahaan sejumlah kendaraan milik LSM Buas. Pemirsa setelah diselidiki, akhirnya Polres Karawang berhasil mengamankan 14 anggota LSM, pelaku perusahaan sejumlah kendaraan milik LSM Buas yang diparkir di depan restoran Kamisya. 14 oknum LSM yang diamankan Polres Karawang itu terbukti sudah merusak kendaraan anggota LSM Buas sambil membawa senjata tajam. Bahkan, sampai ada satu motor yang hangus terbakar, sementara mobil kacanya pecah. Selain 14 orang ini, polisi menduga kalau pelakunya bakal bertambah lagi. Itu karena dalam perusahaan ini jelas-jelas dilakukan secara gabungan atau bersama-sama. Terjadi perusahaan, perusahaan oleh oknum beberapa ormas ya gabungan terhadap satu ormas yang sedang makan siang di situ. Sehingga akibat kejadian ini ada enam mobil yang rusak, kacanya pecah, dan atas ada satu kataan roda dua motor yang dibakar. Ini kita masih melakukan penyelidikan di lapangan, kita masih melakukan OTKP. Tapi yang terpenting adalah bagaimana dampaknya tidak ada. Oleh karena itu, sebentar lagi akan kami kumpulkan, Pak Dandim hadir dari Kesbank berhadir. Semua ormas yang terlibat tadi siang, pimpinan-pimpinannya akan kita kumpulkan untuk kita kasih arahan dan sama-sama mencegah. Untuk ke depan jangan sampai terjadi lagi dan sepakat, proses ini nanti akan kita kedepankan masalah hukumnya. Ya, karena sudah terjadi tindak pidana tadi siang. Untuk sementara, polisi masih mendalami motif kejadian itu dan berusaha memediasi kedua belah pihak atau dengan sejumlah LSM yang terlibat perusahaan. Memunah, Badar TV Karawang